selamat menikmati sarung bantal sarung bantal ini nanti aku akan membuat dengan cara yang praktis disesuaikan dengan bantal kita di rumah jadi kadang kan kita suka nih kalau beli bantal sarung bantal yang tidak jadi sama spraynya itu kadang ada yang terlalu besar gitu loh atau ada yang terlalu kecil gitu loh nah karena bantal sini lukanya macam-macam nanti aku akan ngajarin gimana perhitungannya cara menghitung bikin sarung bantal yang sesuai dengan bantal yang kita punya dan yang paling penting lagi karena kita nanti gak akan memakai mesin obras jadi gak pakai obras-obras juga kayak yang sarung spray itu ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share video ini ya oke jadi ceritanya kita mau bikin apa namanya sarung bantal dengan ukuran panjangnya itu 55 dan lebarnya 45 ini ukuran besi ya ukuran jadi dan kita mau bikin dengan dua lembar aja dua lembar itu artinya begini ini yang bagian aku gambarin dulu ini bagian bawah ini bagian atasnya dan dia kan begini nih overlap gitu kan nah ini ini nanti kita jahit ini ini yang balikannya jadi cuman ini A ini B ya A itu yang bagian bawah yang B yang bagian atas yang kena kepala kita sekarang A berapa dengan jarak sekian dengan ukuran sekian ini itu sebenarnya terserah mau kita pepetin juga tapi kan kita harus ada jeda nih apa jarak ini jadi panjangnya bisa kita pasin nanti dengan 50 55 tidak masalah kita bikin 55 ini A atau bawah nah dengan panjang 55 ini nanti yang benar-benar bisa dikurangi ini kampungnya 1,5 1,5 dan ini nanti untuk lipatan itu biar apa enggak budul itu sekitar 2 atau 1,5 juga gitu loh disini itu 55 terus lebarnya berapa lebarnya itu artinya kalau kita mau bikin 45 kan kita harus sampai kampung nih disini sampai kampung untuk lipatannya itu berarti saat masih-masih 1,5 1,5 jadi totalnya itu adalah 48 cm jadi untuk bagian A kita membutuhkan A kita butuh 55 kali 48 cm ya terus yang B bagaimana yang B itu adalah ini titik ini sampai titik ini itu 55 cm tidak bisa kita tidak bisa kita otak hati ini ini 55 cm terus kita butuh ini nih untuk kampungnya 1,5 ini 1,5 terus kita butuh ini nih lipatan lipat balik lipat balik ini berapa terserah kita mau dibuatkan separuh juga boleh gitu loh cuman bisa sesuaikan aja dengan sisa bahan katakanlah sekarang aku mau bikin dia 10 deh 10 aja nanti dikurangi lipatan ini 2 masih ada sekitar 8 8 dikurangi dengan ini sebetulnya masih ada jadi masih ada jarak antara ini dan ini itu 5 nah sekarang aku tambahin dia 10 disini 10 jadi total panjang yang B ini atau bagian atas itu 55 ditambah 10 tambah 1,5 jadinya 50 eh 50 66,5 cm dan lebarnya sama 48 cm jadi masing-masing dari ukuran ini kita tambahin 1,5 1,5 yaitu untuk tambahin setengah untuk di apa cait dari sisi baik di atas sisi putnya ketemu terus dibalik lagi jadi kita nggak perlu ngobras sama kayak kita bikin spray di videoku sebelumnya oke sekarang mari kita lanjut menjahitnya biar aku paham oke jadi aku udah menyiapkan bahan sesuai ukuran tadi ini dan juga velcro ini masing-masing ukurannya 4 cm ini velcro yang berapa 1 in ya kayaknya deh eh atau 3 per 4 3 per 8 ini coba nanti kita cek lagi nah yang kita harus lakukan pertama kali adalah menjahit pinggirnya dulu yang apa untuk daerah bukaan itu dikasih tipis aja deh nggak apa-apa nah kalau sudah selesai satu yang yang ini yang A sekarang ganti yang B yang lebih panjang kita lakukan hal yang sama di lipat dua dan cahit kalau bedanya sudah yang akan kita lakukan menggabungkan dua sisi ini nah ini yang sisi ini yang sudah dijahit tadi yang sudah dijahit kita jahit jahitnya dari sisi bagus nah kalau sudah seperti ini kita balik kita jahit dari sisi buruk sama kayak tadi kita rapikan dulu kalau kita bikin banyak ya misalkan satu berapa bus itu ini mending kampunya ini di di distrika biar rapi itu kalau kita apa cuma bikin satu dua dan nggak mau repot-repotnya trika yaudah di bikin pakai pakai uku aja nah nah tadi kan kita sudah jahit nih sudah kita jahit dari sini sekarang kita balik kita balik deh si minion kita balik itu kan tadi yang B mau kita putar balik tuh untuk membuat tutupan nama sepi nabi di bawah nih nih itu kita sudah memutuskan mau bikin ukuran 55 di sini ke sini 55 Nah jadi sini ya ini kita langsung kebalik terus timpakan sini 55 yang sisi sini sudah begitu selanjutnya kita akan menjahit kedua sisinya caranya bagaimana ini aku tenterin sekarang biar lebih rapi tingkat jalan-jalan nah sama kayak tadi kita nge-nya dari sisi eh sisi bagus eh iya betul sisi bagus cara jahit seperti ini efektif kalau kita bisa bikin banyak misalkan untuk charity gitu ya kayak kemarin ada musika itu dipalui beberapa teman berinisiatif untuk membuat yang mau kena atau pas atau apapun nah ini bisa kita lakukan juga kalau ada sisi sisi bahan atau beli bahan yang masih bagus lebih bagus lagi nah ini intinya yang gampang bisa dilakukan oleh seorang pemula dan tidak perlu ngobias selamat menikmati 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 sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terutama bagi pemula yang belajar jadi lurus-lurus dan bikin sesuatu untuk pada tercinta jangan lupa subscribe, like, dan share komennya juga aku tunggu ya masuk dan masukannya terus terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati